Skuad Timnas Indonesia sedang menjalani lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia di Dubai, Uni Mirat Arab Dari semua pemain yang dibawa ke Dubai, ada satu pemain yang cukup menyita perhatian Siapakah dia? Dari pada penasaran, yuk simak video ini sampai selesai ya Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini ya Biar kalian gak ketinggalan info seputar sepak bola tanah air Ya guys, pemain yang dimaksud adalah Genta Alvaredo Satu-satunya pemain dari klub Liga 2 Masuk dalam daftar pemain tim Asuhan Sintayong itu Genta Alvaredo adalah pemain semen padang dan memang sudah lama menjadi pemain kepercayaan Sintayong Sejak memperkuat Timnas Indonesia U19 Namun, tidak banyak yang mengetahui proses perjalanan karir Genta di lapangan hijau Sebagai pemain berbakat asal Sumantara Barat Genta Alvaredo memang sudah menekuni sepak bola sejak muda Seperti yang diceritakan dalam kanal Youtube Minang 1 pada April lalu Saya pertama kali belajar sepak bola pada umur 9 tahun Ketika itu masih duduk di kelas 3 SD Ikut O2SN untuk SD 28 korong gadang yang berada di dekat rumah Kemudian lanjut pada usia 11 tahun Saya ikut sepupu saya main di SBB Putra Brandon Hanya sekitar 1 minggu latihan Ujar Genta Alvaredo Mulai lagi belajar sepak bola pada 2010 dan ikut Piala Danon Kemudian pindah ke SB Ranah Minang SMP kelas 2 saya ikut seleksi PPLP Sumber Tapi tidak lolos Kemudian saya fokus ikut POPWIL Aceh dan mendapatkan mendali kerunggu Kemudian lolos POPNAS dan tampil di PORPROF Pak Riman membela tim Solok Selatan Saat itu mendapatkan mendali perak Saya juga pernah ikut Piala Minangkabau dan mendapatkan predikat sebagai gelandang terbaik Kenang pemain kelahiran 7 Oktober itu Karir Genta Alvaredo terus menanjak dari tahun ke tahun Terutama saat mendapatkan kesempatan masuk di tim elit Pro Akademi atau EPA Semen Padang pada 2019 Bahkan dengan cepat ia berhasil masuk seleksi tim senior Kabau Sirah Hingga untuk pertama kalinya dipanggil dalam pemusatan latihan timnas Indonesia U19 di Yogyakarta Genta merasa bangga bisa mendapatkan jalan impiannya tersebut Dengan begitu cepat Bahkan ketika sepak bola dihantam pandemi COVID-19 sejak 2020 Ia masih mendapatkan kepercayaan dari Sinta Yong Alhamdulillah saya senang Dipanggil timnas Indonesia Banyak pemain berpengalaman membuat saya belajar banyak dan siap memberikan yang terbaik Ujarnya Semua pemain sebenarnya sama Hanya beda umur Pelatih Sinta Yong juga mengajarkan kerja keras Disiplin Dan mengobarkan semangat Jelas pemain yang mengidolakan Lionel Messi dan Evan Dimas itu So guys itulah cerita perjalanan Genta Alvaredo Lalu apa tanggapan kalian?